Halo bosku welcome back my channel bosku balik lagi sama gua di palevi channel bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bosku apa kabar kalian semuanya bosku semoga kalian semuanya baik-baik aja ya bosku ya oke bosku pada kesempatan kali ini ya bosku ya gua bakalan nge-review ya bosku ya nge-review apa itu ya itu seputaran RDP ya bosku ya gua bakalan nge-review RDP yang pastinya RDP nya dengan spek yang standar dengan harga yang cukup terjangkau ya bosku ya daripada kita menggunakan RDP yang gratisan itu hanya bertahan hanya enam jam ya bosku ya ya syukur-syukur enam jam sebelum enam jam itu udah meninggol ya bosku alias nggak bisa diakses lagi bosku ya daripada kalian membuang-buang waktu buat mengoprek-oprek atau jam buat meng-crack itu RDP yang gratisan mending kalian beli aja bosku ya murah harganya cuma Rp70.000 ya bosku ya oke bosku gua review aja ini bosku RDP yang gua rekomendasiin bosku ya gua selalu pakai RDP di bosku ya oke nah ini bosku ya RDP nya gua barusan beli RDP ya ini sebanyak 433 ya bosku ya 3 RDP dengan spek yang standar yaitu 4 GB dan dua core ya bosku ya coba gua lihat dulu nah bosku RDP nya ini harganya ini mulai dari 39.500 sampai dengan 219.000 ya bosku ini lagi ada promo ya ya bosku ya promo 45% ya bosku ya kita coba ya spek yang paling rendah itu dia 4 GB dan dengan dua core ya bosku ya dan 250 SSD ya bosku ya Nah selama tiga bulan itu harganya cuma Rp69.000 ya bosku ya lumayan bosku ya diskon ya dari harga awalnya sih gua beli dulu itu Rp71.000 ya bosku ya sekarang sekarang udah menjadi 69.000 bosku gua disini gua tekankan lagi gua bukan jualan RDP atau gua bukan juga buka lapak di Shopee ya bosku ya gua hanya merekomendasiin aja bosku ya dengan pelapak yang amanah ya bosku ya dulu gua sempet beli RDP itu di lapaknya yang enggak amanah ya bosku ya coba gua gua liatin dulu ya kena gua pernah beli RDP dua kali di sini ya bosku ya di lapak ini orang ya bosku ya gua enggak rekomendasiin kalian beli di lapak ini orang ya bosku ya yang pertama itu orangnya itu enggak ramah ya bosku ya Nah ini nama tokonya bosku ya kalian harus catat dan kalian harus inget ya ya bosku ya namanya khos kuih bosku ya kalau kalian misalnya pengen nanya misalnya ada trouble di RDP kalian kalau kalian beli di sini orangnya enggak bakal ramah ya bosku ya jawabannya itu pasti ketus dan enggak mengenakan banget banget ya bosku ya gua bukan mau jelek-jelek ini lapakin orang emang kenyataannya seperti itu bosku ya subscriber gua beberapa udah beli di sini dan mereka juga mengeluhkan hal yang sama ke gua ya bosku ya kalian catat baik-baik ini napa tokonya bosku ya bosku bosku ya dia pernah bilang ke gua bosku ya pembeli adalah raja tapi penjual adalah dewa bosku ya dia ngomong seperti itu ya okelah mungkin dia kerasa ah nggak butuh lagi sama orang ya bosku ya oke lah berlanjut kita kebalik lagi ke RDP ini bosku ya nah RDP 4GB dan dua core itu selama satu bulan itu harganya Rp69.000 bosku ya terus kalau kalian mau spek yang lebih naik lagi dikit ini 8GB nah 8GB dengan dua core ini bisa kalian beli dengan sewa tujuh hari bisa bosku ya dengan harga Rp39.000 atau 14 hari ini bisa Rp59.000 atau 30 hari satu bulan bisa bosku ya 108.000 ya bosku ya diskon 10% ya terus kita lanjut lagi ke sini nah harganya Rp65.000 8GB 4 core 250 SSD Rp85.000 dan Rp30.000 ya ya bosku ya nah kalau kalian mempunyai uang berlebih gua saranin lebih baik itu kalian pakai yang ini bosku ya yang menengah ya nih 16GB dengan 8 core ya speknya ini tinggi ya bosku yang 400 SSD dijamin gak bakalan ngelag ya bosku ya kalian beli aja di sini bosku nanti di deskripsi gua kasih linknya bosku ya nama tokonya ini Denny LC7 ya bosku ya gua nggak di Endor sama sekali nih bosku ya Nah terus kalau kalian beli di sini kalian ada trouble atau mengalami masalah dengan RDP nya kalian bisa langsung aja chat yang penjualnya bosku ya orangnya fast respon ya bosku ya responnya cepet ya bosku ya dan orangnya banyak ramah juga ya bosku ya Oke gua balik lagi ke sini gua udah beli tiga ya tiga RDP nah bagaimana cara kita membuat RDP nya bosku ya Oke lanjut cara membuat RDP nya itu kalian cukup pencarian di sini bosku ya kalian ketik aja remote nah remote desktop connection bosku ya Oke udah masuk ke sini kalian klik show option nah kalian masukin nanti kalian bakalan dikasih IP sama penjualnya ya bosku ya kalian kalian masukin aja IP nya kesini bosku ya gua masukin dulu IP nya oke nah kalau udah kesini terus username nya ini kalian masukin aja namanya administrator ya Oke udah selesai begini kalian save asa aja bosku ya Nah kalian kasih judul namanya apa ya GB part 1 gua kasih nama ya Oke save aja bosku Nah setelah kalian save connect terus kita connect lagi bosku nah disini kalian disuruh masukin password nanti kalian bakalan dikasih password sama penjualnya ya bosku ya namanya Bang Denny ya bosku ya kalian masukin aja passwordnya disini bosku ya coba coba dulu masukin passwordnya masukin passwordnya cukup panjang ya bosku ya dia bilang kenapa passwordnya panjang gua tanya karena katanya banyak yang meng-crack ya bosku ya banyak yang meng-crack RDP ya bosku ya Oke bosku gua 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 udah buka passwordnya gua pastiin aja disini nah kalau udah kalian masukin passwordnya klik ini remember me terus Oke bosku ya Nah ini berarti tandanya udah bisa bosnya udah bisa masuk terus kalian klik aja yes nah tampilannya seperti ini bosku ya speknya ada di sini sih bosku kalau kalian mau lebih pasti lagi kalian kalian bisa kesini terus ke kontrol panel gua bakalan liatin speknya bosku ya terus ke sistem and security terus ke sistem nah ini bosku ya RAM nya 4GB dengan sistem operasional yaitu 64-bit ya bosku ya dan prosesor nya Intel Xeon ya bosku ya ya cukup worth it lah bosku ya buat kalian buka cloning-an itu Chrome itu 10 tab ya bosku ya Nah gua bakalan kasih tahu cara bagaimana yang membuat RDP dari handphone ya biar bisa diakses ya oke bosku ya oke bosku gua bakalan ngasih tahu sekalian bagaimana cara mengakses RDP nya menggunakan handphone ya bosku ya yang pertama-tama kalian cari dulu disini di playstore namanya itu ya remote desktop 8 ya bosku ya nah tampilannya seperti ini atau kalian bisa search saja seperti ini bosku ya mix crossoff mix crossoff remote desktop ya bosku ya nah seperti ini bosku ya setelah kalian install kalian buka aja bosku nah setelah kalian buka kalian klik tanda plus ini bosku ya tanda plus ini nih terus ke desktop ya bosku ya add manual bosku nah hostname ini kalian isikan IP yang dikasih sama pembain jual RDP nya bosku ya seperti kayak di PC tadi bosku ya atau di laptop ya nah username ini kalian pilih administrator ya bosku ya terus kalian coba ke save oke udah selesai save kalian klik aja bosku kalian checklist tunggu-tunggu tutup dulu ini aduh saya balik lagi ya kebalik lagi ya nah kalian klik aja udah jadi seperti ini kalian klik terus kalian checklist terus connect nah kalian masukkan passwordnya ya bosk ya Password yang udah dikasih sama penjualnya bosku ya nah langsung aja connect bosku nah oke bosku nah otomatis yang di PC ini dia ketarik bosku ya karena nggak bisa double perangkat ya bosku ya nah ini udah masuk ke mode handphone ya bosku ya atau kita akses melalui handphone kalian bisa ganti icon panahnya ini bosku dengan klik garis tiga ini terus atau kalian mau ganti ganti jari touch nih touch tuh seperti ini bosku ya atau jari ya Nah nanti kalian bisa akses atau monitor RDP kalian menggunakan handphone ini ya bosku ya cukup gampang dan sangat mudah kan bosku caranya gua ngasih tahu ke kalian itu dengan cara yang paling lengkap dan nggak ada yang gua tutup-tutupin ya bosku ya karena berbagi itu indah bosku ya oke lah bosku gua dari Pak Levi channel pamit undur diri dulu bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh